Harapan Baru Review Buku Lebih Dari Rindu Karangan Abi Aizuddin Part 14 oleh Arashi Allah selalu memberi sejuta kesempatan walau kita hampir menyerah bahkan hanya dengan satu ujian Allah tetap mengulurkan pertolongannya meski kita seolah jenuh untuk kembali memanjatkan doa pun Allah senantiasa memberi harapan baru kendati berulang kali kita siapkan hanya dengan tangisan dan ratapan pilu di part 14 ini penulis memberi tahu untuk kita yang sedang terjatuh membantingkan dua lutut di atas tanah menyesal akan usia yang semakin bertambah namun cita-cita kehidupan yang lama diimpikan tak jua menjadi nyata jika ada yang disalahkan tentu yang pantas kita teluncuki adalah wajah kita sendiri menghardik mengapa kita menghabiskan jata muda dengan sia-sia padahal nasihat tentang keistimewaan waktu sering mampir ke telinga kita iya bukan tapi penulis berkata menyalahkan diri sendiri itu bagai merutuki bangka yang tak dikubur semakin lama hanya bau busuk saja yang tercium sama sekali tak akan mengubahnya menjadi wangi oleh karena itu sudahilah akan ratapan pada kesalahan di masa silam jangan memikirkan dan menggalaukan kegagalan dengan membandingkan keberhasilan orang lain sebab hal demikian sama halnya kita dengan menaburkan garam kesedihan pada luka yang tengah mengangah berdirilah rasa sesal hanya sebatas pintu pembuka untuk masuk pada kehidupan yang lebih baik jangan lama-lama meratapi pintu lebih baik membukanya lantas ayunkan kakimu dan melangkahlah dengan gagah langkah pertama itu adalah langkah menyambut harapan baru harapan baru iya sebab harapan adalah nyawa kedua dari cita-cita yang sudah mati sesiapa yang tak ingin menghidupkannya lagi maka senyum itu juga tak akan pernah kembali semangatlah